Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam Sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai perbedaan antara mobil Mitsubishi Expander Baselift yang tipe Exit dengan mobil Mitsubishi Expander Baselift yang tipe Spot Nah, kira-kira apa saja perbedaannya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander Sebagai informasi, mobil Mitsubishi Expander memiliki 4 tipe, tipe paling bawah ada tipe GLS, kemudian tipe di atasnya ada tipe Exit, lalu tipe di atasnya lagi ada tipe Spot dan tipe tertingginya tipe Ultimate Nah, untuk unit yang kita perbandingkan ini adalah sama-sama unit tipe tengah, yaitu tipe Exit dan tipe Spot. Di sini banyak konsumen yang penasaran kira-kira apa saja perbedaan di antara kedua tipe tersebut Nah, kita mulai yang pertama dari model kunci Untuk mobil Mitsubishi Expander tipe Spot kuncinya sudah menggunakan kunci model gila seperti ini jadi sudah tidak ada anak kuncinya Nah, ini kalau di remote untuk spionnya sudah secara otomatis melipat atau auto-folding begitu juga ketika di remote buka otomatis ikut membuka sendiri spionnya Nah, kalau untuk yang tipe Exit kuncinya masih menggunakan kunci model standar seperti ini tapi untuk fiturnya sebenarnya sudah sama-sama lengkapnya jadi ketika di remote untuk spionnya otomatis kalau untuk masalah dimensi keduanya memiliki ukuran yang sama jadi untuk lebarnya sama-sama 1,75 untuk tingginya juga sama-sama 1,75 serta untuk panjang keduanya sama-sama memiliki panjang 4,595 meter jadi kalau ditanya mana yang lebih besar Expander Spot atau Expander Exit nah, keduanya memiliki ukuran yang sama besarnya lanjut untuk tampilan grill depannya juga kurang lebih hampir sama untuk jenis lampu yang digunakan untuk bagian depannya juga sama persis nah, untuk bagian atas ini fungsinya sebagai lampu senja dan juga lampu sand ini di Expander Tipe Exit juga ada kemudian untuk desain lampu depannya juga sudah menggunakan desain terbaru atau desain disip ini untuk lampunya sama-sama LED serta di bawah sama-sama sudah dilengkapi fog lamp bedanya ada di bagian Front Underguard kalau yang tipe Exit Front Underguard-nya warna hitam kalau yang Spot Front Underguard-nya warna grey jadi memang agak susah membedakan keduanya kalau dilihat dari depan nah, ini kalau yang tipe Spot bagian bawahnya berwarna grey kalau untuk yang tipe Exit bagian bawahnya disini masih polos berwarna hitam cara paling mudah membedakan keduanya kalau dari bagian depan dari bagian Front Underguard tersebut dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping nah, untuk bagian samping ini perbedaannya juga cukup minim kita mulai dari bagian atas untuk bagian jendela list atasnya sama-sama sewarna body untuk tipe Exit juga sama ini sewarna body kemudian untuk pilar B-nya sama-sama berwarna hitam nah, yang bedakan ada di bagian list bawah kalau yang tipe Spot list bawahnya disini berwarna chrome kalau untuk yang tipe Exit nah, disini untuk list bagian bawahnya masih polos disini berwarna hitam perbedaan berikutnya ada di handle pintu untuk tipe Exit disini handle pintunya menggunakan model tarik covernya sewarna body tapi belum dilengkapi dengan tombol giles kalau untuk yang tipe Spot nah, disini bisa kita lihat sebenarnya sama untuk handle pintunya sewarna body tapi bedanya tipe Spot dilengkapi dengan tombol giles lanjut ke bagian bawah nah, untuk jenis velg yang digunakan antara expander tipe Spot dan expander tipe Exit velgnya sama persis jadi untuk velgnya menggunakan model singletone berwarna silver untuk velgnya ini sama-sama berukuran 16 inci nah, untuk profil pan yang digunakan biasanya menggunakan ban merek download berukuran 195x65R16 dan berikutnya ada di bagian samping bawah nah, untuk yang tipe Exit samping bawahnya berwarna hitam kalau untuk yang tipe Spot nah, disini untuk tampilan samping atau set undercard-nya berwarna grey cara paling mudah untuk membedakan antara tipe Spot dan dengan tipe Exit biasanya dilihat dari bagian bawahnya kalau di bagian bawahnya didominasi oleh aksen warna grey itu artinya tipe Spot kalau untuk tampilan samping lainnya kurang lebih sama persis nah, dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang untuk tampilan exterior memang antara expander tipe Exit dengan expander tipe Spot perbedaannya cukup minim kita mulai dari bagian atas untuk atas antenanya sama-sama sudah menggunakan antena model sub-fin untuk tipe Exit juga sudah menggunakan antena model sub-fin lalu di belakangnya sama-sama ada spoiler belakang dan juga Hecmon stop lamp tipe Spot juga sama yang membedakan untuk tipe Spot sudah lebih lengkap karena untuk kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan rear divoker ini fungsinya untuk menghilangkan embun nah, untuk expander yang tipe Exit tahun 2022 sekarang kaca belakangnya tidak dilengkapi dengan rear divoker tapi kalau tampilan lainnya kurang lebih sama seperti tipe Spot termasuk kaca belakangnya menggunakan kaca film merek SU nah, ini tipe Spot juga sama lalu untuk desain lampu belakangnya juga sama persis dan menggunakan desain terbaru model T-shape untuk tipe Spot juga sama yang membedakan untuk yang tipe Exit ini untuk bagian belakangnya belum dilengkapi dengan kamera mundur tapi kalau untuk yang tipe Spot untuk bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan kamera mundur jadi untuk fitur keselamatannya yang tipe Spot ini lebih lengkap tapi kalau untuk tampilan lainnya kurang lebih sama persis mulai dari reflektor untuk reflektor sama-sama model vertikal untuk yang tipe Exit juga menggunakan reflektor model vertikal kemudian untuk bagian emblemnya juga kurang lebih sama bedanya paling kalau yang tipe Spot otomatis emblemnya Spot kalau yang Exit emblemnya Exit perbedaan lainnya paling di bagian dari underguard kalau untuk yang tipe Spot sama seperti bagian depan berwarna grey kalau untuk yang tipe Exit bagian dari underguardnya berwarna hitam tapi kalau untuk fitur sensor parkir sama ini ada 2 buah detek sensor parkir di tipe Spot untuk yang tipe Exit juga sama dilengkapi dengan 2 buah detek sensor parkir lanjut ke bagian bawah nah disini untuk ban serep yang digunakan keduanya sama-sama menggunakan ban serep jenis standar ini di tipe Exit untuk belaknya juga ban satangannya ban standar nah itu tadi untuk perbedaan bagian eksterior dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior kalau bagian eksterior tadi perbedaannya minim nah kalau untuk perbedaan bagian interior disini cukup banyak kita buka satu persatu dulu nah kalau untuk yang tipe Exit ini bukannya harus pakai remote tapi kalau yang tipe Spot tadi cukup menggunakan tombol gilas yang ada di bagian handle pintu pertama kita mulai dari tampilan door trim untuk yang tipe Spot ini karena tipenya di atasnya tipe Exit jadi lebih lengkap terlihat lebih elegan disini untuk door trimnya kombinasi warna hitam dan warna coklat untuk material yang digunakan juga lebih berkualitas jadi untuk yang tipe Spot ini untuk bagian armrestnya sudah dilengkapi dengan bahan soft touch tampilannya jadi lebih mewah kalau untuk yang lainnya kurang lebih sama handle pintu bagian dalam warna krum nah coba kita bandingkan dengan yang tipe Exit untuk tipe Exit disini untuk bagian door trimnya masih standar jadi semuanya masih menggunakan bahan jenis plastik untuk bagian atasnya menggunakan bahan plastik kemudian untuk perbedaan berikutnya ada di bagian tengah kalau untuk yang tipe Exit ini aksennya aksen silver carbon kalau yang tipe Spot tadi silver polos nah untuk bagian sampingnya ini menggunakan bahan plastik juga untuk handle pintu bagian dalam sama-sama berwarna krum oh iya satu lagi untuk bagian cover power window untuk yang tipe Exit tadi polos tapi kalau untuk yang tipe Spot ini cover power window nya menggunakan aksen carbon nah kita lanjutkan ke bagian door trim untuk door trimnya yang tipe Spot ini terlihat lebih mewah kombinasi warna hitam dan warna coklat untuk bagian tengahnya juga menggunakan bahan soft touch selain itu untuk yang tipe Spot ini sudah menggunakan tombol start stop engine nah kalau fitur lain kurang lebih sama untuk bagian samping disini ada tombol untuk pengaturan sepian elektrik lengkap dengan folding kemudian untuk bagian bawahnya dilengkapi dengan fitur auto stop and go dan juga stability control ini di tipe Exit juga ada nah coba kita bandingkan dengan yang tipe Exit untuk yang tipe Exit ini dashboard nya full berwarna hitam untuk material nya juga full menggunakan bahan plastik nah selain itu untuk kuncinya yang tipe Exit ini masih menggunakan kunci standar jadi belum menggunakan tombol start stop engine kalau untuk fitur lainnya kurang lebih sama ada stability control dan juga auto stop and go perbedaan berikutnya ada di bagian tampilan cluster meter karena tipe Exit ini di bawahnya tipe Spot jadi tampilannya agak beda kalau untuk yang tipe Exit ini masih menggunakan model singleton nah coba kita nyalakan terlebih dahulu disini untuk bagian tengahnya tampilannya masih standar model singleton kalau yang tipe Spot nanti sudah digital akan kami tunjukkan kita lanjutkan ke bagian setir dulu nah untuk setir yang tipe Exit tampilannya seperti ini ada fitur audio steering kemudian untuk tampilan setirnya juga standar masih seperti model sebelumnya jadi untuk yang tipe Exit ini belum dilapisi dengan cover kulit nah kita bandingkan dengan expander yang tipe Spot kalau untuk expander yang tipe Spot karena tipe di atasnya yang tipe Exit jadi tampilannya lebih lengkap nah coba kita nyalakan dulu untuk tampilan cluster meter nya nah bisa kita lihat tampilannya sangat beda untuk bagian tengahnya sudah full digital untuk tampilan setirnya juga sudah menggunakan model terbaru jadi disini tidak murni 3-spok polos tapi untuk bagian bawahnya ada 2 aksen warna silver serta kalau untuk tombol audio si setirnya kurang lebih sama bedanya kalau untuk yang tipe Spot ini setirnya sudah dilapisi dengan barutan klit jadi tampilannya lebih elegan lalu bagaimana dengan masalah pengaturan setir nah kalau untuk pengaturan setir antara expander tipe Spot dan tipe Exit sama jadi sama-sama sudah dilengkapi dengan fitur tilt steering dan juga telescopic jadi setirnya bisa diatur maju mundur dan juga naik turun ini di tipe Exit juga ada kita lanjut ke bagian tengah nah untuk bagian tengah tampilan yang paling mencolak ada di bagian head unit untuk yang tipe Spot ukurannya sudah menggunakan 8 inci model floating nah untuk menunya komplit mulai dari USB kemudian ada bluetooth ada menu telepon ada menu USB kemudian ada AVN juga selain itu dilengkapi juga dengan fitur Android Auto Apple CarPlay dan juga weblink jadi sudah sangat komplit kemudian untuk yang tipe Spot ini AC-nya juga sudah full digital jadi tampilannya sudah modern kalau yang tipe Exit nanti AC-nya masih menggunakan AC model manual serta head unit-nya lebih kecil daripada yang tipe Spot nanti akan kami tunjukkan nah ini untuk bagian bawah ada slot USB dan juga power outlet sekarang kita bandingkan dengan yang tipe Exit nah ini untuk yang tipe Exit karena ini merupakan tipe di bawahnya yang tipe Spot jadi untuk head unit yang digunakan disini menggunakan head unit lebih kecil berukuran 7 inci ini Core Alphi sama seperti yang digunakan pada expander tipe Spot model sebelumnya untuk fitur sebenarnya Core Alphi sama karena ini juga sudah bisa Android Auto dan juga weblink nah bedanya kalau yang tipe Exit ini kamera belakangnya tidak bisa digunakan karena memang untuk bagian belakangnya belum dilengkapi dengan kamera mundur kemudian seperti yang kami sebutkan tadi untuk AC-nya masih menggunakan model manual serta untuk yang tipe Exit ini belum dilengkapi dengan tombol rear debugger kemudian berikutnya untuk yang tipe Exit ini tuas transmisinya masih menggunakan tuas transmisi standar jadi belum dilapisi dengan cover kulit serta untuk handrabennya masih menggunakan handraben model mekanik semua selain itu untuk handrabennya juga masih standar belum dilapisi dengan cover kulit serta satu lagi untuk bagian console box untuk yang tipe Exit ini console boxnya menggunakan covernya model hang up tapi untuk covernya model standar seperti ini nah sekarang kita coba bandingkan dengan yang tipe Spot untuk yang tipe Spot tampilannya lebih mewah karena merupakan tipe di atasnya kita mulai dari transmisi nah untuk transmisi bagian knobnya untuk bagian atas sudah dilapisi dengan cover kulit untuk yang manual juga sudah dilapisi dengan cover kulit nah satu lagi untuk yang Spotmatic handrabennya sudah menggunakan model elektrik tapi kalau yang manual masih menggunakan handraben standar kemudian yang tipe Spotmatic ini juga sudah dilengkapi dengan fitur brake auto hold tapi kalau tinggal Spot manual belum jadi masih sama seperti yang tipe Exit dan satu lagi untuk console box baik manual automatic covernya sudah menggunakan bahan soft touch serta tampilannya lebih mewah seperti ini sebenarnya untuk covernya sama-sama model hang up atau model tarik ke atas tapi kalau ini sudah lebih mewah kemudian kalau untuk lainnya kurang lebih hampir sama untuk tampilan atasnya disini sama-sama menggunakan assist grip model e-track untuk sun visor sisi penumpang depan juga kurang lebih sama ada cermin kemudian lampu kabin sepion tengah dan juga sun visor sisi pengemudi antara tipe Spot dan tipe Exit sama persis selain itu untuk jok yang digunakan antara tipe Spot dan tipe Exit juga sama jadi disini bahan yang digunakan sudah menggunakan bahan high fabric serta untuk covernya baik tipe Spot ataupun tipe Exit sama-sama sudah menggunakan cover warna hitam untuk pengaturan juga sama lengkapnya disini ada tuas untuk reclining pengaturan sandaran kemudian ada pengaturan ketinggian jok ini tipe Exit juga ada kemudian untuk masalah headroom dan juga legroom antara tipe Spot dan tipe Exit keduanya sama persis jadi perbedaannya lebih ke masalah fitur-fitur tersebut nah kita lanjutkan ke baris kedua untuk baris kedua sebenarnya kurang lebih hampir sama jadi kalau untuk Tor Trim mengikuti tampilan depannya kalau untuk Spot sudah menggunakan cover barna soft touch kalau yang tipe Exit standar kemudian untuk bagian dalamnya juga sama tipe Exit dan tipe Spot sama-sama sudah dilengkapi dengan AC Double Blower lalu disini ada AC Skrip Model Tritrack untuk jok baris keduanya juga kurang lebih sama persis serta yang terbaru untuk bagian tengahnya ampresnya sudah dilengkapi dengan 2 buah kapotor holder ini di tipe Exit juga ada nah yang membedakan paling yang ada di bagian tengah karena untuk yang tipe Spot ini bagian tengahnya sudah dilengkapi dengan slot USB dan juga slot FC jadi bisa digunakan sebagai tempat charge kalau untuk yang tipe Exit belum dilengkapi dengan fitur ini nah kita coba lihat karena Exit ini tipe bawahnya Spot jadi memang wajar kalau untuk fiturnya tidak selengkapi yang tipe Spot untuk konsol blocknya desainnya untuk yang tipe Exit ini masih polos jadi belum ada slotnya untuk bagian tengah nah itu gambaran untuk baris kedua kalau untuk baris ketiga kurang lebih keduanya sama persis kita langsung lanjutkan menuju ke bagian bagasi nah untuk bagian bagasi juga antara tipe Spot dan tipe Exit sama persis untuk kapasitasnya kurang lebih sama nah coba kita lihat untuk perbandingan ini untuk kapasitas bagasinya kurang lebih sama-sama bisa mencakup sampai 4 galon untuk peralatan juga sama lengkapnya seperti tongkrat dan juga toolkit lalu bagaimana dengan masalah mesin untuk masalah mesin juga sama tidak ada perbedaan antara tipe Spot dan tipe Exit keduanya sama-sama menggunakan mesin berkapasitas 1500cc yang sudah dilengkapi dengan teknologi My Effect dan juga DOHC untuk fitur keselamatannya juga sama persis karena untuk yang tipe Exit sekarang juga sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS, EBD, dan Brake Asis kalau untuk tenaga yang dihasilkan keduanya sama karena menggunakan mesin yang sama jadi max powernya di angka 77kW atau setara dengan 105 PS pada 6000 RPM dan untuk torsi maksimalnya sama-sama mencapai di angka 141 Nm oh iya satu lagi yang terbaru untuk yang tipe Exit sekarang sudah dilengkapi dengan fitur realstar Asis juga kalau yang tahun kemarin belum tapi kalau yang tahun sekarang sama-sama sudah dilengkapi dengan fitur realstar Asis jadi sudah sama-sama lengkap untuk masalah harga sendiri antara tipe Spot dan tipe Exit biasanya terpaut sekitar 20-25 jutaan nah kalau anda kira-kira lebih pilih mana Expander Facelift yang tipe Exit atau Expander Facelift yang tipe Spot silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar nah demikian video mengenai perbedaan antara mobil Mujubishi Expander Facelift yang tipe Exit dengan Expander Facelift yang tipe Spot semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mujubishi Expander dan masih galau kira-kira pilih yang Spot atau yang Exit mudah-mudahan dengan video ini bisa ada gambarannya yang lebih jelas untuk info lengkap mengenai mobil Mujubishi Expander tipe Spot dan Expander tipe Exit ini silahkan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 atau bisa juga kunjungi dan follow Instagram kami di at Niam Mujubishi jangan lupa klik like subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang anda kenal saya doakan bagi anda setelah like dan subscribe pada video ini semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mujubishi Expander semua terima kasih banyak setelah menonton video ini semoga ada manfaatnya jangan lupa ingat Mujubishi ingat mas Niam terima kasih